J-Dragon Big Bang adalah legenda K-pop dan telah mempengaruhi banyak artis K-pop saat ini untuk mencapai impian mereka. Meskipun saat ini dia adalah ikon K-pop, perjalanannya untuk mendapatkan poin ini tidaklah mudah. Saluran YouTube dengan nama BebossTV mengumpulkan beberapa saat ketika J-Dragon berbicara tentang beberapa kesulitan yang dialaminya. Mari kita melihat sekilas kisah dibalik kesuksesan J-Dragon. Ketika J-Dragon adalah trainee di YG Entertainment, ia memiliki pengalaman yang cukup kasar. Netizen tidak hanya akan mengatakan halal jahat tentang dia, tetapi dia juga harus menanggung banyak akibat berada di sebuah perusahaan besar. Yang Hyun-Suk sangat tangguh pada J-Dragon, karena itu dia jarang memujinya. Semua pengalaman ini menyebabkan J-Dragon mulai meragukan dirinya sendiri. Sementara komentar ini menyakitkan pada saat ini, J-Dragon sekarang menghargai perlakuan keras yang Hyun-Suk, karena mereka membantunya mengabaikan komentar berbahaya di masa depan. J-Dragon juga cukup dicadangkan sebagai trainee, karena ia akan selalu menyembunyikan kekhawatirannya dari orang lain. Dia tidak akan pernah menunjukkan emosinya kepada orang-orang, karena dia tidak ingin orang-orang membicarakannya. Alasan lain yang menyembunyikan perasaan adalah bahwa dia ingin dianggap sebagai orang yang kuat. Semua kesilatan ini membantu memotivasi J-Dragon untuk bekerja lebih geras, untuk membutihkan bahwa orang yang ragu pada dirinya sebenarnya adalah salah. Melihat ke belakang, J-Dragon menghargai cara yang Hyun-Suk melatihnya. Karena itu membuatnya menjadi orang yang lebih kuat. Perjuangan J-Dragon tidak berakhir begitu dia debut. Big Bang mendapat banyak kebencian dari netizen. Meskipun ini akan mengganggu banyak perusahaan, Wajian Entertainment memutuskan untuk tidak mengubah apapun tentang Big Bang. Yang Hyun-Suk selalu mendorong anggota untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan untuk tidak mengubah diri sendiri untuk siapapun. Big Bang akhirnya membuktikan para pembenci salah dengan menjadi salah satu grup terbesar dalam sejarah K-Pop. Banyak orang bahkan menguji J-Dragon untuk kontribusinya terhadap K-Pop. Sekarang, J-Dragon hanya ingin menikmati karirnya selagi dia bisa. Ketika dia tidak dapat menikmati musik, maka saat itulah dia tahu saatnya untuk berhenti. Namun, J-Dragon memperkirakan bahwa ia tidak akan menyesal ketika saat itu tiba. Bahkan saat ini, J-Dragon Big Bang yang menjadi ikon K-Pop telah membeli dan pindah ke sebuah apartemen penthouse mewah senilai 9 miliar KRW atau 7.313.510 USD di Hana. Menurut laporan eksklusif dari Financial News, kompleks apartemen mewah 9-1-H6 baru-baru ini memulai membuat pengundinya pindah ke apartemen baru mereka. Dan J-Dragon adalah salah satunya. J-Dragon pindah ke kompleks apartemen ini setelah sebelumnya tinggal di Galeria di Seoul, Sudong. Diketahui bahwa J-Dragon pindah ke penthouse switch dengan berkurang 90 piong. Warga Korea terkenal lainnya yang akan pindah ke kompleks apartemen termasuk Bae Yong Jun dan Park Soo Jin, penyanyi Trot, Jang Jung Jung, dan anggota dewan eksklusif Rotte Group. Sejumlah besar pemimpin politik dan bisnis tingkat tinggi juga diharapkan akan pindah ke kompleks. 9-1-H6 adalah kompleks apartemen tingkat tinggi yang terdiri dari 9 bangunan dan 335 rumah mulai dari ukuran 75 hingga 101 piong. Setiap rumah dilengkapi dengan lift dan teras pribadi. 9-1-H6 adalah tempat tinggal mewah yang dirancang dan dibangun sebagai konsep perumahan yang berdiri sendiri dan mencetak rekor baru untuk harga perah penjualan tertinggi di Korea. J-Dragon juga memposti foto-foto dari apa yang tampaknya menjadi penthouse barunya di akun Instagramnya. Selain itu, J-Dragon tidak hanya dicintai oleh para fansnya tetapi juga selebriti-selebriti ini. Bahkan, mereka menyukainya lebih dari sekedar fans. Secara khusus, pemimpin grup J-Dragon telah membangun penggemar-penggemar selebritas yang cukup banyak yang semuanya tidak malu menunjukkan kegagaman mereka terhadapnya. Yang pertama, Lee Jae-Hoon. Selama episode yang sama, Lee Jae-Hoon tidak bisa menyempunyikan fanboy batinnya. Saat ia memperbar di J-Dragon dengan banyak pertanyaan, ini semua akhirnya berhasil baginya karena J-Dragon sangat tersenduh oleh Lee Jae-Hoon. J-Dragon bahkan secara pribadi mengundang Lee Jae-Hoon ke konser tipping berikutnya, serta memberinya nomor teleponnya. Sementara Lee Jae-Hoon menghargai menjadi bintang tamu infinite challenge, dia juga tidak malu mengakui bahwa pertemuan dengan J-Dragon lebih menarik. Yang kedua, B-Y. Rapper B-Y selalu menjadi fanboy G-Dragon, hingga ia mengikuti audisi untuk YG Entertainment. Sementara B-Y mungkin tidak menjadi trainee di YG Entertainment, ia bisa mewujudkan mimpinya tampil di atas panggung dengan G-Dragon. Yang ketiga, Zion-T. Fanboy Zion-T terkejut ketika dia suatu hari menerima telepon dari J-Dragon tentang kolaborasi dengan Zion-T. Tidak bisa menahan kegembiraannya, karena dia bahkan melukai dirinya sendiri karena kegembiraan itu. Interaksi antara keduanya tidak berhenti di situ, karena mereka telah memiliki beberapa kolaborasi selama bertahun-tahun. Yang keempat, Han Gain. Sementara Han Gain mungkin seorang wanita yang sudah menikah, itu tidak berarti bahwa dia harus menyembunyikan fangirl batinya. Han Gain bahkan pergi ke konser Big Bang bersama suaminya, Yeon Joon. Han Gain dan G-Dragon bahkan memiliki interaksi yang sangat menyentuh satu sama lain ketika Han Gain memberikan penghargaan kepadanya. Yang kelima, Kim Woo Bin. Aktor Kim Woo Bin menyatakan keinginannya untuk lebih dekat dengan G-Dragon setelah keduanya menjadi MC di M Cup dan Mnet. Yang keenam, Jungkook BTS. Jungkook telah menunjukkan berkali-kali bahwa ia adalah penggemar berat G-Dragon. Ia benar-benar mengidolakan G-Dragon, leader dari Boy Band Big Bang ini. Jungkook bahkan mengatakan bahwa ia ingin menjadi idol karena mendengar lagu-lagu ciptaan G-Dragon. Yang ketujuh, Lee Jun. Pada episode 125 dari Weekly Idol, G-Dragon memanggil mantan M. Black dan memiliki percakapan yang canggung tentang mengapa dia menyukainya. Kelapan, Eljo Tintops. Eljo Tintops pernah sukses dibuat salah tingkas saat bertemu G-Dragon. Menyukai G-Dragon sejak lagu Heartbreaker, aku tidak bisa mengatakan apa-apa saat pertama kali bertemu dengannya. Jika aku mendapat kesempatan lagi, aku ingin memintanya untuk mengingat namaku. Ujar Eljo malu-malu. 9. Bambam Good Seven Bambam pernah menulis surat kepada G-Dragon bahwa dia tidak akan mendapatkan sejauh yang dia miliki hari ini jika bukan karena G-Dragon. Ia mengirim surat yang berisi pengakuannya sebagai fans berat dan menganggap G-Dragon sebagai pahlawan. 10. Ziko Block B Ziko yang bakatnya sempat dibandingkan dengan G-Dragon, sama-sama rapper dan jago menulis lagu, Ziko merasa tak pantas jika harus dibandingkan dengan idolanya itu. Ia sendiri juga pernah menyampaikan panutannya dalam berkarir ala G-Dragon dan Shoteji. Dalam sebuah wawancara, Ziko berkata, Kami adalah idola. Saya awalnya ingin bekerja sebagai produser atau rapper, tapi pada usiaku saat ini, aku berpikir tidak ada yang bisa kulakukan selain menjadi idola. Dengan mendapatkan pengalaman sebagai idola, saya pikir itu bisa berguna untuk menjadi produser di kemudian hari. Tujuan saya adalah menjadi seperti Shoteji atau G-Dragon. 11. Putri Tableau Haru Saat ditanya siapa di antara Paman doang Big Bang yang paling kamu sukai, pertanyaan Tableau ini langsung dijawab oleh anaknya, Paman Jiong. Tableau kemudian bertanya kenapa Haru milih G-D padahal dulu dia menyukai Taeang. Putrinya yang masih berusia 3 tahun itu mengungkap alasannya. Aku suka Taeang ketika aku masih bayi, jawabnya bolos. Setelah meninggalkan Taeang untuk G-Dragon, itu membuktikan siapa paman favoritnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang G-Dragon? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi G-Wopers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.